Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Siglas IT Video kali ini saya akan upgrade PC yang sebelumnya saya udah beli Di video sebelumnya, ini saya beli 4 jutaan lah bilang ya Di sana tuh perkiraan saya bahwa PC ini tuh bakalan tetep sanggup ya Ketika di upgrade, seperti GPU-nya ke RTX 2060, 3060, bahkan ke RTX 4060 Tetep masih bisa diimbangi oleh si prosesor yang dipakai disini Karena PC ini tuh menggunakan Intel Core i5-10400F ya Yang dirilis tahun 2020 Jadi perkiraan saya yang sebelumnya tuh prosesor ini tuh tetep bisa mengimbangi ketika kita upgrade GPU-nya Nah, apakah benar atau tidak, kita akan buktikan di video ini gitu Mantep banget ya Oke, disini saya akan langsung ganti si RX 570 ini ya Ke RTX 4060 langsung Oh, keren ya Walaupun si PC ini tuh yang harga awalnya saya beli 4 jutaan Ketika diganti GPU-nya ke RTX 4060 harganya jadi 2 kali lipat Karena RTX 4060 ini ya Saya beli di harga baru 5,7 jutaan Ya, lumayan juga ya Jadi tuh cukup mahal gitu ya Dan, penting banget nih ya Kalian jangan sampai salah upgrade teman-teman Seperti yang PC ini Misalkan ini kan pakai Core i5-10400F ya Generasi ke-10 RAM 16GB PGA-nya REC 570 Storage 256GB ya Ketika kalian punya budget Misalkan 4 juta atau 5 juta Ah, pengen upgrade PC gitu ya Jangan sampai salah upgrade teman-teman Kalian upgrade prosesornya ah Ke Intel Gen 13 atau Intel Gen 14 Yang 13400F atau 14400F Atau juga sekalian lah motherboard-nya gitu ya Diganti ke DDR5 gitu Karena Intel Gen 13, Gen 14 kan udah support DDR5 ya Kalian upgrade tuh prosesor dan motherboard dan RAM-nya Tapi, si GPU-nya nggak di-upgrade Masih tetap pakai RX 570 Saya jamin itu bakalan tetap bottleneck ya Paling peningkatannya ya 5-10% lah ya Tapi budget yang dikeluarkan oleh kalian tuh Ya sama gitu ya 5 jutaan ke atas ya Tapi beda lagi kalau misalkan kalian paham ya Spek yang dipakai, performanya seperti apa gitu ya Kalau mau upgrade, yaudah Spek seperti ini upgrade tuh GPU-nya Otomatis ya peningkatannya tuh Nggak 5-10% Tapi 100% Ya intinya 2 kali lipat lah ya Ya tentunya power supply-nya juga ya Harus di-upgrade Jadi lebih aman lah ya Komponennya GPU-nya udah mahal Masa power supply-nya yang murah gitu ya Upgrade lah ya Yang 700-800 ribuan Udah oke Oke, sekarang kita akan buktikan Apakah perkiraan saya bener atau enggak Kita akan tes di beberapa pengujian disini Oke, kita langsung aja gas ke pembuktiannya Let's go Oke, mulai dari pengujian sintetis dulu temen-temen Kita lihat disini ya Hasil dari 3DMark Firestrike Yang sebelumnya ketika pakai RX 570 ini ya All score PC-nya hanya 11.597 Graphic score-nya 13.627 Dan physics score-nya Ini physics score lebih ke prosesor ya 17.300an Untuk spek detail RTX 4060 Saya nggak akan bahas disini ya Saya sebutkan singkat aja RTX 4060 yang saya pakai ini 8GB 128-bit GDDR6 Udah, kalau misalkan kalian pengen lebih lengkap Boleh cari video saya yang lain ya Tentang si RTX 4060 Ketika diganti RTX 4060 ini All score-nya menjadi 21.305 poin Nah, all score-nya disini udah sangat meningkat sekali Bahkan hampir 2 kali lipat ya Nah, pengaruh utamanya ya All score ini meningkat tentu dari Poin si graphic score Ya, si PGA-nya Menjadi 28.071 poin Kalau untuk physics score-nya mah Ya, sama lah ya 17.000an Walaupun disini Ketika pakai RTX 4060 Ya, poin angka belakangnya Lebih rendah ya Yang penting disini sama-sama 17.000an Nah, bener kan Ketika di-upgrade GPU-nya Peningkatannya bisa 2 kali lipat ya Terus kita lanjut Lihat lagi dari pengujian Time Spy Disini ketika kemarin ya Pakai RX 570 All score-nya masih 4.155 Graphic score-nya hanya 3.890an ya Ketika diganti RTX 4060 Peningkatannya Des! Ya, kelihatan banget nih ya 2 kali lipat Jadi 9.632 poin Dan graphic score-nya Menjadi 10.425 Terus untuk CPU score Ya, masih sama lah ya Di 6.700an Beda-beda tipis Tapi disini sangat berpengaruh sekali Dari angka GPU-nya Saya bilang kemarin juga kan Kalau misalkan Hasil atau poin si Time Spy ini Masih di bawah 5.000 Di bawah 6.000 tuh Menurut saya sih PC-nya kurang powerful Kurang bertenaga lah ya Untuk dipakai gaming Untuk produktivitas Di tahun 2024 ya Tapi kalau misalkan udah 9.000an seperti ini Saya yakin ya Kebutuhan kalian apa? Produktivity Gaming Live streaming Pastinya udah dilibas ya Oke, sekarang Sebelum masuk ke perbandingan game Saya akan lihat dulu Untuk konsumsi watt Dari masing-masing GPU-nya ya Ketika kemarin Pakai RX 570 Suhu si GPU-nya itu kan Di 80 derajat Celcius Dan konsumsi Untuk power-nya RX 570 tuh Menyentuh 115 watt Ya, irit sih ya Dan ketika kita lihat Si RTX 4060 ini Suhunya lebih adem Karena fan-nya baru ya 75 derajat Celciusan ya Dan untuk konsumsi power-nya Hampir sama ya 116 watt Jadi ya beda 1 watt aja Ya sama lah ya Beda 1 watt mah gitu ya Performanya jauh meningkat Tapi untuk konsumsi watt PC-nya Sama-sama seperti itu Kalian nanti bisa bandingkan ya Antara wattmeter Ketika pakai RX 570 Dan wattmeter ketika pakai Si RTX 4060 Prosesor, motherboard Dan semuanya masih sama Yang hanya beda tuh Dari GPU-nya saja Konsumsi wattnya sama Performanya jauh lebih meningkat Oke, gimana Mantep gak tuh ya Oke, sekarang kita masuk ke Pengujian gaming Karena ya gak up-down aja gitu ya Gak ngetes game Masih sama disini Pertama Spider-Man Remaster 1080p ya Presetnya paling tinggi Kalian bisa lihat disini ya Untuk RX 570 Ya penggunaannya udah 100% Kalau untuk RTX 4060 Masih di 50-60 Ya naik turun 70% Nah, untuk si i5-10400F ini Ya Ya samalah ya 70%an gitu Kadang-kadang 80% Karena yang saya uji ini tuh Ya sengaja ya Si Spider-Man Remaster Yang tipikalnya tuh CPU bond ya Jadi penggunaan prosesor disini Hampir sama dengan penggunaan GPU Si RTX 4060 Tapi ketika pake RX 570 Ya penggunaan prosesornya tuh Masih di 40-50%an Tapi GPU-nya udah mentok 100% Gitu ya Untuk FPS Ya gak usah diragukan lagi Dua kali lipat juga temen-temen Ketika RX 570 rata-rata di 41 FPS ya Ketika ganti RTX 4060 Rata-ratanya menjadi 93 FPS Oke, kita lanjut ke game Red Redemption 2 Nah kalau game ini tuh Performanya lebih ke GPU juga ya Ya prosesor juga sama Ikut kerja juga ya RX 570 disini kalian bisa lihat Udah mentok 95% Dan penggunaan Atau usage 10400F ini tuh Hanya di 17% aja Jadi ya keliatan ya Perbedaan gamenya tuh Si RDR2 ini tuh Performanya atau usage-nya tuh Lebih ke GPU Makanya ketika pake RX 570 ya Si usage 10400F-nya masih di 17% 20% gitu ya Masih rendah banget Ketika ganti RTX 4060 Nah ini cukup seimbang ya RTX 4060 udah di 90%an ya Kadang-kadang 80 gitu ya Naik turun tergantung frame-nya Kalau untuk 10400F ini Usagenya di 70%an 60, 70, 75 gitu ya Ya ini seimbang ya Kedua CPU dan GPU ini tuh Bekerja sama untuk bisa Main game Atau menghasilkan FPS yang Jauh lebih tinggi Bisa lihat juga EPS-nya bahkan bisa naik Hampir 110% Jadi rata-rata di 115 EPS-an Wah peningkatannya jauh sekali ya Karena dibantu oleh GPU Si RTX 4060 gitu Nah gimana menurut kalian Setelah tadi melihat ya Perbandingan ya PC bekas ini Di upgrade menjadi Jauh lebih serem Performanya Jauh lebih kenceng Ketika diganti GPU-nya aja Ya walaupun Power Supply-nya masih pake ini ya Tapi Kalau misalkan ini mau dipake harian Ya saya juga bakalan ganti Power Supply-nya Ya ke XPG Pylon Atau Cooler Master RAV2 Atau FSB HP Pro gitu Pokoknya Jauh yang lebih baru lah ya Untuk si Power Supply-nya Dan disini tuh Ada apa ya Dua poin penting menurut saya Yang pertama Untuk upgrade PC bekas Yang harus diperhatikan tentu Tadi itu ya Pengalaman kalian Atau informasi kalian Tentang PC bekas Yang kalian punya Jangan sampai Salah upgrade Punya budget 4 juta Ternyata yang di upgrade Memory RAM-nya dulu Padahal memory RAM Udah 16GB Jadi 32GB Ya gak terlalu ngaruh juga Gitu ya Terus untuk masalah Prosesor Kayak misalkan Seperti ini ya Pake 10400F Dan RX 570 Terus yang di upgrade-nya Malah prosesor Saya yakin Itu tetep aja Gak akan naik ya Walaupun kalian udah Gede ngeluarin duitnya Tetep performanya segitu-gitu aja Tapi kalau misalkan Kalian udah Tau ya Speknya Performanya ya Komposisi si PC bekas ini Jadi kalian tau tuh Apa dulu yang harus di upgrade Supaya PC-nya ini Bisa lebih Meningkat performanya Dan contohnya Si PC ini ya Yang harus di upgrade Tentunya GPU-nya Lalu power supply-nya Nanti nyusul Itu poin pertama Terus poin keduanya Walaupun ya Si PC ini tuh Harganya jadi Dua kali lipat Lebih mahal Tapi performanya juga Dua kali lipat Lebih kenceng Bahkan bisa lebih lah ya Performanya lebih kenceng Tapi Untuk konsumsi daya PC-nya Sama Seperti itu Ya iritnya seperti itu Sekitar 200W Kurang lebih lah Ketika Main game Jadi ya Dua poin penting tadi ya Di rakitan PC ini Kalian harus paham Kelebihan dan kekurangannya Ketika Mau upgrade PC bekas kalian Oke gitu aja temen-temen Saya juga cukup kaget ya PC bekas 4 jutaan Ketika diganti GPU-nya PC-nya jadi serem banget Aslinya ya Performanya segitu kenceng ya Konsumsi daya Segitu iritnya Mantap luar biasa Gimana menurut kalian ya Apakah worried Dengan RTX 4060 Atau bang Yaudah lah 3060 cukup Ya cukup juga sama Coba komentar di bawah ya Tentang PC ini ya Gimana menurut kalian Oke oke gitu Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi